Kinerja 5 tahun BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur. Badan Narkotika Nasional BNN bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, serta masyarakat mengungkap kasus laboratorium rahasia yang memproduksi narkoba. Di sebuah rumah mewah yang berlokasi di Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten pada Jumat 27 September lalu. Pada kegiatan pers rilis Rabu 2 Oktober, Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN, Brigjen Paul Aldrin, Huta Barat, mengatakan aktivitas produksi narkoba yang sudah berlangsung selama dua bulan itu dikendalikan seorang napi lapas tengrang. Tepatnya sejak awal Juli 2024, dengan rata-rata produksi sebanyak 2.000 hingga 15.000 tablet pil perharinya. BNN menetapkan sebanyak 10 orang tersangka dengan barang bukti berupa 971.000 butir pil PCC, kemudian 2.729.500 butir trikspendil, dan ratusan kilo bahan baku obat PCC dan tramadol, senilai 165 miliar rupiah. Berikut mesin dan peralatan yang digunakan untuk produksi. Yang lainnya ada JF itu sebagai koki. Ya ini mereka ada dalam satu komunitas, artinya kita perlu sensitivitas dari masyarakat untuk melihat ada fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana mereka bisa menilai dan mereka memberikan informasi kepada petugas keamanan, polisi, badan POM. Berdasarkan pengakuan tersangka, barang haram ini dipasarkan ke sejumlah wilayah seperti Kalimantan, Jawa Timur, dan Jakarta dengan menyasar anak-anak usia sekolah. Sementara itu pihak Bepo mengatakan obat-obatan yang ditemukan tidak semestinya diedarkan secara bebas karena termasuk dalam obat keras yang jika dikonsumsi akan menimbulkan ketergantungan dan merusak sistem saraf hingga mengakibatkan kematian. Dari Kota Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN peduli berikan pengembangan pendidikan bagi 20.848 penerima manfaat di semester pertama 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.